Oke, tutorial menggunaan H4 pada seri 201 UR FE oleh BMS 1 Network 4x4. Terlebih dahulu di posisi N, indikator gardan 4x4 ditekan. Kita tes di drive. Baik maju maupun mundur. Seri 200 ini tahun 2010 versi Jepang. Lalu kita mencoba di lompat. Terlebih dahulu matikan tekan tombol 4x4. Hike. Kita putar dari H4 menuju L4. Maka akan timbul 4 LO. Kita tes maju-undur. Dengan rasio yang low. Di fitur ini juga ada untuk crawling. Bisa kita aktifkan di speed 1, 2, 3, 4. Di sini ada gambar crawling. Kita on-kan. Untuk mengaktifkan crawling. posisikan di L4. Kita pindah ke D. Lampu crawling nyala. Crawl is aktif. Speed low. Mad. Hike. Mad. Low. Posisi Tombol di L4. Di sini kita bisa melakukan crawling. Di batu-batu. Dengan speed yang low. Untuk menonaktifkannya. Kita tekan tombol off. Crawl has been deactivated. Posisi ini masih di 4 low. Kita masuk ke H4. Indikator 4 low hilang. Demikian penjelasan. Sedikit. Tentang seri 200. Penggunaan. L4. H4. 4x4. Dan crawling. Oleh. BMS Auto Network 4x4. Saya Rickson. Terima kasih. BMS Auto Network 5x4.